Cerita di Bali Pembuatan Ogoh-ogoh Tedung Agung Karya Bli Keduks pada tahun 2020 ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali, yaitu Ogoh-ogoh Tedung Agung. Bli Keduks awalnya mendapat ide tentang Ogoh-ogoh Tedung Agung sejak Desember 2019. Ide itu berawal dari ketidakstabilan cuaca pada saat itu yang panasnya terlalu terik. Namun sebaliknya ketika Bli Keduks kontes motor di Jepang cuaca sangat dingin. Nah, disana dah saya berpikir, kok gini ya, kemarin saya kepanasan, sekarang saya kedinginan. Jadi saya ngambil keputusan, disana orang kedinginan pakai payung, dan di Bali pun orang kepanasan pakai payung. Itu sih awal idenya. Ungkap Bli Keduks Selain masalah cuaca, filosofi yang diangkat juga seputar payung atau tedung yang identik dengan mengayomi dan meneduhkan bumi, layaknya sebuah kepemimpinan. Pemimpinan Pemimpin yang mengayomi rakyatnya, sementara rakyat diibaratkan sebagai tiang-tiang dilindungi oleh tedung itu sendiri. Maka semakin kuat tiang atau rakyatnya sebagai fondasi, maka tedung atau pemerintahan itu akan kokoh. Intinya, kalau rakyat sudah tidak kompak lagi, apapun akan rusak. Pemerintahan pun akan keos, tambah Bli Keduks dengan gaya bicaranya yang santai. Tutur Bli Keduks, referensi visual tedung agung datang dari payung Bali atau tedung yang syarat akan ornamen Bali dan warna-warni yang menarik. Selain tedung, Bli Keduks juga mendapat referensi dari tarian jauh, tarian hiburan khas Bali yang menampilkan gerak-gerak tari maskulin dan kostum yang hampir mirip dengan tedung. Yang terakhir, Bli Keduks mengadopsi sistem hidrolik untuk membuat gerakan dalam ogoh-ogohnya, agar bisa jongkok dan bangun. Kata Bli Keduks, tinggi tedung agung ketika duduk setinggi 7 meter, dan ketika berdiri mencapai 10 hingga 11 meter. Lebarnya 3 hingga 4 meter, dan berbobot lebih dari 1,5 ton, diukur dari kemampuan hidrolik dan tekanan gravitasi. Untuk material yang digunakan, tedung agung menggunakan material ramah lingkungan dengan finishing clay. Untuk tedung agung, Bli Keduks dapat mengurangi berat tapel menjadi 8 kilogram, dibandingkan tapel kumbakarna yang berbobot 40 kilogram. Bli Keduks berharap agar pentas ogoh-ogoh tedung agung dilancarkan, dan kesalahan yang sudah-sudah dapat diminimalisir. Kabar terbaru menyebutkan bahwa parade ogoh-ogoh yang seharusnya dilakukan saat pengerupukan ditunda hingga Agustus akibat pandemi virus corona. Selain Bli Keduks dan STT-nya, seniman ogoh-ogoh dan STT lain di Bali telah menyerukan untuk tidak mengarak ogoh-ogohnya saat pengerupukan demi mencegah penyebaran virus. Terima kasih sudah menonton.